Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah wa syukur lillah ala ni'matillah wa sholatu wassalamu ala rasulillah muhammadin sallallahu alaihi wasallama amma ba'at sahabat channel youtube taman surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis pengasuh dari majlis channel youtube taman surga pertama-tama mari kita senantiasa mensyukuri semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara mengucapkan kalimatu tahmid berjamaah alhamdulillahi rabbil alamin semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur dan orang-orang yang dijanjikan untuk ditambah nikmatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin selanjutnya mari kita hiasi hari kita dengan bersolawat kepada baginda rasulullah sallallahu alaihi wasalam semoga pikiran yang tidak tenang menjadi tenang pikiran yang tadinya tidak nyaman menjadi nyaman Allahumma salli ala muhammad ya rabbi salli alaihi wasalam Allahumma salli ala muhammad ya rabbi salli alaihi wasalam semoga salawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa terlimpah kepada baginda rasulullah sallallahu alaihi wasalam rasul yang sangat kita nantikan syafaatnya besok pada hari kiamat dengan rida Allah subhanahu wa ta'ala sahabat channel youtube taman surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu kembali pada channel youtube taman surga semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya ilmu dan juga hidayah kepada kita sehingga kita bisa menimba ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala pada video ini dari awal sampai akhir tanpa ada halangan suatu apapun amin Allahumma amin tidak terasa kita telah sampai kepada bulan romantan pada hari yang ke-21 pada hari 10 hari yang terakhir ini mari kita kuatkan ikat pinggang kita kita kuatkan iman kita kita kuatkan amaliyah kita untuk menggapai malam laylatul kodar semoga kita semua termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu sempatkan baca 200 kali dikir ini setelah melaksanakan solat wajib atau solat fardu Insya Allah semua hajat akan terkabul dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin namun sebelumnya silahkan kepada sahabat channel youtube taman surga yang baru saja bertemu dengan channel kami dan ingin menyambung silaturahmi dengan kami serta mengikuti video terbaru dari kami berikutnya silahkan tekan tombol subscribe channel youtube taman surga jadi ada tulisan subscribe yang berwarna merah di bawah video ini silahkan ditekan sekarang di sebelah kanannya ada gambar lonceng dan pilih lonceng yang sebelah kanan dan pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering dengan demikian maka Anda telah mengaktifkan notifikasi untuk bisa mendapatkan video terbaru dari kami berikutnya subscribe ini gratis tidak dipungut biaya dan 100% tidak ada kerugian bagi Anda namun sebaliknya Insya Allah bisa menjadi ladang pahala amal soleh bagi Anda karena telah membantu serta mensupport channel youtube taman surga kepada sahabat yang sudah subscribe saya ucapkan semoga Allah membalasmu dengan kebaikan kemudian kepada sahabat yang sudah subscribe maupun yang baru akan mau subscribe semuanya kami doakan semoga diberikan nikmat iman diberikan nikmat islam dan diberikan nikmat ihsan serta senantiasa dikabulkan semua hajatnya diselesaikan semua masalahnya dilancarkan urusan rezekinya dilunasi hutangnya dan semoga diberikan ketaatan untuk bisa beribadah dan bisa meraih malam laylatul qodar pada puasa tahun ini amin allahumma amin sahabat channel youtube taman surga ada seseorang yang merutinkan membaca dikir ini setiap harinya setidaknya seribu kali jadi kalau mau dibagi ini dikir ini bisa dibaca setiap setelah melaksanakan sholat fadu jadi subuh 200 kali duhur 200 kali asar 200 kali maghrib 200 kali isyak 200 kali totalnya sehari seribu atau bisa dilebihkan membacanya dari seribu ini meskipun caranya mau dibaca langsung juga boleh dikir juga boleh dikir apakah ini dikir ini adalah dikir sholawat jibril bagaimana bunyi sholawatnya sholawat jibril ini berbunyi sholawatnya sangat pendek sholawatnya sangat singkat tetapi alhamdulillahirrabbilalamin fadilahnya sangat mustajab termasuk salah satunya dalam mengabulkan hajat jadi dalam kisah keajaiban sholawat pada hari ini saya mau berbagi kisah ada salah seorang pengamal sholawat yang mengamalkan membaca sholawat jibril ini kemudian dirinya sedang memiliki hajat yaitu pengen membeli handphone yang baru dan alhamdulillahirrabbilalamin setelah dilakukan dengan istiqomah dengan tanpa ketika membaca sholawat sama sekali tidak mengharapkan hpnya jadi cara membacanya ketika setelah selesai membaca minta berdoa kepada Allah untuk diberikan hp tetapi ketika membaca sholawatnya sholawat Allah ketika sedang membaca niatnya hanya kepada Allah niat untuk melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang kedua adalah niat untuk mencintai baginda Rasulullah kemudian yang ketiga ketika membacanya dengan hati yang bersih atau ikhlas salah satu bukti dari keikhlasan adalah ketika sudah bersolawat dalam jangka waktu yang lama namun ketika doanya belum dikabulkan ketika hajatnya belum dikabulkan maka dia tidak mengeluh dan dia tidak ngersuloh kemudian yang keempat adalah melakukannya dengan cara istiqomah nah jadi ketika bersolawat boleh kita mengharapkan berdoa mengharapkan dunia tetapi usahakan ketika kita membaca sholawat hati kita hanya kepada Allah perasaan kita cinta kepada Rasulullah niat kita untuk menguri-uri sunnah atau menghidupkan sunnah dan ketika kita membaca harus ikhlas dan dilakukan dengan cara yang istiqomah Alhamdulillahirrabbilalamin tiba-tiba datanglah rezeki yang min khayitulayah tasib rezeki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka jadi seorang tadi seorang istri tadi punya hajat pengen punya HP baru minta kepada Allah dengan salah satunya ibadah yang dilaksanakan wasilahnya membaca sholawat jibril sallallahu'ala muhammad rezekinya tidak ditatangkan langsung kepada orang tersebut tetapi Alhamdulillah rezekinya dikirimkan langsung kepada suaminya sehingga suaminya tadi mendapatkan rezeki yang berkah dari Allah kemudian tiba-tiba tergerak hatinya untuk memberikan uangnya kepada istrinya dan nominalnya lumayan yang bisa digunakan untuk membeli HP atau handphone nah sahabat channel youtube taman surga disini jelas sekali bahwa keajaiban sholawat itu pasti ada kepada mereka dan siapa saja yang mau mendawamkannya dan yakin kepadanya nah pertanyaannya mari sahabat channel youtube taman surga bagi kita yang sudah membaca sholawat kemudian selama ini semangat kita menjadi kendor maka mureh hari ini kita harus senantiasa mengevaluasi diri sebelum melakukan sesuatu amalan jadi ketika kita sebelum melanjutkan mengamalkan sholawat jibril lagi mari kita evaluasi diri kita semoga dengan evaluasi ini maka amal kita membuahkan pahala yang besar menyelamatkan kita dari siksa api neraka dan mempermudah hisap pada hari kiamat sebagaimana suhabat Umar bin Khotob radiyallahu anhu berkata evaluasi dirimu sebelum kamu de-evaluasi di akhirat hiasilah dirimu dengan amal soleh untuk menghadapi pemaparan amal terbesar perhitungan amal akan menjadi mudah pada hari kiamat bagi orang yang mengevaluasi dirinya di dunia hadis riwayat Imam Turmudi oleh karena itu mari kita evaluasi diri apakah selama ini ketika kita bersolawat niat kita sudah benar-benar karena Allah melaksanakan perintah Allah kemudian yang kedua apakah kita sudah benar-benar menghadirkan rasa cinta kita kepada Rasulullah dan niat kita untuk menghidupkan sunnah kemudian yang ketiga apakah kita benar-benar sudah ikhlas dalam bersolawat sehingga ketika hajat kita belum terkabul ketika doa kita belum terkabul ketika hutang kita belum lunas ketika masalah belum lunas maka kita tetap berperasangga positif atau berhusnudan kepada Allah subhanahu wa ta'ala jika belum maka perbaiki dan yang terakhir apakah kita sudah istiqomah di dalam mendawamkan sulawat ini jika belum mari kita evaluasi diri kita pastikan untuk belajar istiqomah sebagaimana para ulama berkata barang siapa yang masa-masa awalnya membakar maka masa-masa akhirnya akan bersinar manjada wajada barang siapa yang bersungguh-sungguh niscaya dia akan berhasil oleh karena itu mari dawamkan membaca sulawat jibril sallallahu ala muhammad perbanyak di 10 hari terakhir bulan romantun ini semoga kita semua mendapatkan ampunannya Allah mendapatkan maghufirahnya Allah mendapatkan syafaatnya bakinda rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala muhammad ya rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala muhammad ya rabbi salli alaihi wasallim mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan saya dalam mengantarkan video ini dan semoga video ini bermanfaat di dunia dan di akhirat yakinilah setiap hidayah dan pertolongan datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih sudah menonton video ini alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu pada video teman surga ya